Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat beriman dalam kondisi yang sehat dan aman dalam lindungan dan hidayah Allah SWT. Sesungguhnya hidayah adalah milik Allah, seperti dalam firmannya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Seperti hidayah yang baru-baru ini didapatkan oleh Ibda Inspektur II Polisi Dr. Cesaria Winata Nasusion yang pernah bertugas sebagai dokter ahli forensik di Rumah Sakit Pusat Polri Jakarta. Pria kelahiran baru Stapanuli Sumatera pada 1 Desember 1979 ini terlahir di sebuah keluarga Kristen yang sangat religius. Bahkan almarhum ayahnya adalah seorang pendeta di sebuah gereja huria Kristen Batak Protestan di Tapanuli. Namun siapa sangka hidayah dari Allah datang lewat ilmu forensik yang dikuasainya. Sebagai dokter ahli forensik yang kritis, dia mulai memikirkan kisah-kisah penyaliban Yesus di dalam Alkitab yang membuatnya meragukan keyakinannya sebagai seorang Kristen. Hingga akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf. Dokter lulusan Forensik Medical Institute University of Canberra, Australia tahun 2013 ini mengukapkan banyak kejanggalan pada kisah-kisah penyaliban Yesus yang tertulis di dalam Alkitab. Berdasarkan catatan-catatan Alkitab yang dibacanya dan ilmu forensik yang dikuasainya, dia meragukan apakah Yesus telah meninggal di tiang salib atau tidak. Yang pertama, Yesus disiksa sebelum disalibkan. Menurutnya, Yesus memperoleh tiga jenis luka yaitu fullus insifum atau luka sayat dari cambukan, fullus eksoriasi atau luka lecet yang diperoleh ketika Yesus dipasangkan mahkota berduri, dan fullus pungtum atau luka tusuk yang didapatkan Yesus ketika tangan dipaku ke tiang salib. Dari ketiga luka ini, tidak ada satupun luka yang dapat menimbulkan kematian mendadak atau proses kematiannya pasti akan berlangsung lama, tiga hari sampai tujuh hari karena infeksi atau kelaparan. Sedangkan proses penyaliban sendiri terjadi hanya lima jam saja. Yang kedua, Yesus memanggul sendiri tiang salibnya yang mengindikasikan tubuh Yesus dalam kondisi fit dan prima saat proses penyaliban. Yang ketiga, berdasarkan Alkitab, ketika tersalib, Yesus berpijak pada sebuah papan yang berada tepat di bawah kakinya yang mengindikasikan posisi Yesus berdiri bukan tergantung di tiang salib. Yang keempat, Yesus diberi minum anggur asam yang pada zaman dulu digunakan untuk menstimulan agar seseorang mengalami koma atau tidak sadarkan diri dalam waktu yang panjang. Secara signifikan, efek minuman ini sebagai anestesi dan stimulan. Yang kelima, Yesus tidak dipatahkan kakinya dan jelas berarti Yesus mabu berdiri dan berjalan. Yang keenam, menurut Alkitab, sebelum Yesus diturunkan dari tiang salib, tubuhnya masih mengeluarkan darah dan air ketika ditusuk lambungnya untuk memastikan apakah Yesus benar-benar sudah meninggal atau tidak. Kemudian langsung diturunkan dari tiang salib. Seharusnya ketika tubuh sudah dalam kondisi mati, tidak akan mengeluarkan darah karena jantung tidak lagi memopat darah dan menyebabkan darah menggumpal dalam waktu 3-5 menit setelah jantung berhenti berdetak. Namun, di dalam Alkitab dikatakan tubuh Yesus mengeluarkan darah segar dari luka tusuk yang berarti jelas jantung Yesus masih berdetak alias tidak dalam kondisi meninggal ketika diturunkan dari tiang salib. Yang ketujuh, setelah diturunkan dari tiang salib, tubuh Yesus segera dilumuri campuran minyak mur dan minyak gaharu oleh murid-muridnya yang berfungsi untuk menyembuhkan luka karena campuran ini ada kandungan germicida yang cara kerjanya menghentikan pertumbuhan bakteri, menyembuhkan infeksi, serta mengeringkan sel cair. Dan yang kedelapan, Alkitab menceritakan bahwa tubuh Yesus dikavani dan diletakkan di dalam sebuah ruangan. Setiap hari, murid-murid Yesus datang untuk mengganti kain kavan itu dan di hari ketiga mereka tidak menemukan Yesus. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka sedang merawat luka, bukan merawat jasad mati yang sudah dimakamkan. Kedelapan poin itu membuat sang dokter yakin bahwa Yesus hanya manusia biasa dan tidak meninggal di tiang salib. Hingga akhirnya beliau meninggalkan doktrin penyalipan Yesus sebagai penebusan dosa dan konsep trinitas ketuhanan Yesus dalam agama Kristen. Karena di Alkitab pun disebutkan bahwa setiap orang akan menanggung dosa sendiri, bukan orang lain. Yeskiel 18.20 dan ulangan 24.16 Beliau pun mulai mempelajari Al-Quran, kitab suci umat Islam, hingga beliau menemukan ayat Al-Quran dalam surah Anissa ayat 157 dan 158. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh hal Masihi Saputra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalipnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang orang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam Alkitab, kisah para Rasul mencatat di mana kesebelas murid Yesus menjadi saksi atas kenaikan Yesus ke surga. Yang artinya Nabi Isa dalam keadaan hidup ketika diangkat Allah ke surga. Hal ini semakin menguatkan keputusan sang dokter untuk bersyahadat dan memeluk agama Islam. Dalam Alkitab sendiri ternyata ada dua orang bernama Yesus yang disalib pada hari yang sama. Yaitu Yesus Kristus dan Yesus Barabbas. Injil Matius 27.16. Gunnar Samuelsen, seorang pakar teologi dari Swedia pun pernah menyimpulkan bahwa Yesus tidak mungkin mati di salib karena tidak ada satu pun bukti yang menunjukkannya. Sedangkan dalam Injil Barnabas menyebutkan dengan sangat jelas bahwa Yesus tidak mati di tiang salib. Walluhu alam bisoab. Terima kasih telah menonton! Kasus sejarah Islam juga merupakan sesuatu yang memenuhi niat saya. Semua ini sangat membantu dalam membangun intelektual bagi Islam tetapi hanya sebagai landasan. Sebuah titik peluncuran. Di penghunjung hari Tuhan ditemui dalam doa. Dahi menyentuh tanah. Cinta inilah yang menarik saya. Tidak ada mediator. Tidak ada sakramen kecuali sabda. La ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah. Suara ilahi memanggil melalui Quran. Panggilan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!